Review film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga Penulis skenario senior Gina S, Nur kembali mengarahkan isu yang menggelitik melalui film keduanya, Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga Sebuah ide yang memainkan What If bersama tim kepenulisan yang telah akrab dengannya, Wahana Kreator Melalui produksi Star Vision Plus, para bintang dalam film drama roman keluarga ini antara lain Angga Yunanda, Putri Marino, Selametra Harjo, Irawi Bowo, L.I.D. Luthan, Widi Mulia, dan Ersa Mayori Mengingat-ingat kembali capaian Gina dan Wahana Kreator tiga tahun lalu, bagaimana dengan film ini? Kisahnya ialah ihwal relasi dua orang tua tunggal yang telah dimakan usia, dengan anak mereka yang dikhawatirkan tak bermasa depan Raja, Angga Yunanda, seharinya-harinya mesti menemani ayahnya, Dewa, Selametra Harjo, yang lambat laun mulai kerap pikun Sedangkan Asia, Putri Marino, bersama ibunya, Linda, Irawi Bowo, berjuang mempertahankan pekerjaan mereka yang berisiko pada masa pandemi demi melunasi hutang Pertemuan ayah dan ibu tersebut lantas membawa kisah kian berlanjut, hingga timbul perasaan tak biasa antar Raja dan Asia Gina S. Nur tampaknya memang memiliki perhatian dan kesenangan yang sama besar dengan Ernest Prakasa terhadap tema-tema keluarga Temanya sendiri menjadi salah satu di antara sejumlah tema populer yang telah terlewat umum Namun, bukan Gina dan tim wahana kreator bila tak punya suatu tawaran dari tema yang mereka bawa Tawaran berupa satu isu penting, menggelitik, dan bermain dengan kemungkinan what if pada saat yang sama Terlihat dengan jelas pula buatan hasil kerja sama mereka selalu menunjukkan, kehati-hatian, dalam menyikapi isu yang mereka angkat, hingga penyelesaiannya Dua film mereka, Cinta pertama, kedua, dan ketiga dan dua garis biru memperlihatkan betapa mereka tak mau meletakkan solusi-solusi yang mungkin menimbulkan kecaman Bila dilihat dari kejauhan, problematika dari isu yang diangkat dalam film kedua Gina ini pun memiliki potensi yang mengusik nalar pula Setelah tiga tahun silam sinias ini menggegerkan perfilman tanah air lewat dua garis biru Cinta pertama, kedua, dan ketiga, meski berkali-kali mengetengahkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, tak dapat ditampik begitu saja ada masalah serius di dalamnya Bersama tema dan isu yang digarap, penekanan terbaik yang paling menonjol dilakukan oleh sinias film ini ada pada tempo Cinta pertama, kedua, dan ketiga berjalan dengan begitu lambat Meski tak selambat film-film yang memang secara khusus dikemas dalam tempo lambat Film ini masih menyelipkan hentakan-hentakan kecil dari kemarahan yang meluap-luap lewat perdebatan antar tokohnya Raja dengan kakak-kakaknya, Raja dengan ayahnya, Asia dengan Raja, dan lainnya Namun konflik-konflik yang saling berbalutan satu sama lain kerap kali mengaburkan konsentrasi untuk mengamati suguhan sebagian sinematik film ini Film ini terus menghadirkan konflik-konflik antar tokoh serta bagaimana lingkungan kian menekan mereka dengan kondisi yang ada Di samping itu, akting dari para bintangnya pun menghipnotis perhatian melalui olahperan mereka Tampak dengan jelas kematangan masing-masing, meski yang terlibat di sana berbeda generasi Terutama antara Angga dan Putri Marino dengan pemeran orang tua keduanya, Selametra Harjo dan Irawibo Tokoh-tokoh lain seperti Suri, Ersa, dan Ratu, Widi, lantas merespons baik ke mistri saling silang antara mereka berempat dengan peran masing-masing Cinta pertama, kedua, dan ketiga juga memperdengarkan segi musiknya dengan baik Hadir lewat setiap kesempatan adegan tari, film ini menyesuaikan sifat-sifat dari setiap musik dan lagunya dengan kebutuhan dramatik cerita Lagi-lagi menunjukkan kematangan persiapan sineas menggarap cerita serta mempertimbangkan aspek musik Sebagaimana dilakukannya pula saat mengarahkan dua garis biru tiga tahun lalu Jelas masih tak lepas dari peran besar wahana kreator Seolah mirip dengan relasi Marcella dan V-cinema Meski dengan beragam keriaan dari semua itu, ada pula elemen-elemen yang biasa saja dalam film ini Minimal dapat menyamai kehebohan isunya pun belum Tercatat cinta pertama, kedua, dan ketiga kekurangan tenaga untuk menghadirkan pula pesona-pesona dari aspek lain Misalnya dari pengambilan gambar dan editing, atau kostum dan warna Memang, ada yang disajikan dengan baik Namun sebagian sisanya hadir dengan cara-cara yang telah umum Beberapa di antara latar-latar tempatnya terlalu umum Tampaknya memang tak terdapat pilihan yang cukup beragam di sekitaran ibu kota Sejumlah masalah yang dimunculkan pun terbilang umum Dengan konteks dan isu yang menarik non-sensitif Cinta pertama, kedua, dan ketiga tak cukup baik dalam mengoptimalkan keseluruhan aspek agar saling mengimbangi Bagus, namun masih dengan catatan Dramatis dan haru, tetapi belum mampu menggantikan tempat film sang sinea sebelumnya Agaknya masih perlu waktu, baik bagi Gina maupun timnya untuk merancang formula-formula lain yang dapat lebih kuat ketimbang film pertamanya Terima kasih telah menonton!